Halo tempat IT, selamat datang di HLIT Channel Kali ini kita akan belajar menandai data menggunakan makro di Excel Misalnya disini kita memiliki data barang seperti ini Ada berapa item barang, kemudian ada bulannya disini Nah sekarang kita akan block terlebih dahulu seluruh datanya disini Kita block seluruh data dari nomor sampai dengan stop pada bulan Mei ini Kemudian kita klik tab menu home, selanjutnya pilih conditional formatting Lalu kita pilih new rules Pada bagian new rules, disini Bisa lihat pada bagian up yang muncul, kita pilih use a formula to determine Kemudian pada format valuesnya, kita ketikkan sama dengan Row, kurung buka, kurung tutup, sama dengan Sel, kurung buka, lalu tanda petik Seperti ini, ketik row di tengahnya, kemudian kurung tutup Seperti ini, lalu kita klik pada bagian format Kita akan ketikkan nanti ketika kita mencari datanya atau mengklik salah satu selnya sebagai penanda Maka akan ditulis seperti ini Bold italic, kemudian warnanya kita akan memberikan warna orange seperti ini Atau yang seperti ini saja Kemudian kita klik ok, nanti contohnya seperti ini pada bagian preview ini Kita klik ok, nah sekarang disini sudah terlihat salah satu contohnya Tapi ini belum selesai Kita akan memberikan fungsi makro atau VBA di Excel Caranya pada bagian sheet 1 ini kita klik kanan Kemudian kita klik view code Pada bagian view code ini, yaitu pada VBA project book 1 Pada sheet 1, kita berikan kode seperti ini Sobat bisa ketikkan kodanya seperti ini Selanjutnya, setelah itu kita save filenya atau save booknya Disini kita klik save Untuk save tipenya, kita pilih Excel macro enable workbook Seperti ini Klik, kemudian kita misalnya akan tertempatkan pada desktop Macro 1 Seperti itu misalnya Kemudian kita klik save Sekarang kita lihat Pada bagian ini Ketika kita klik salah satu datanya Disini ada item barang Namanya, maka Seluruh barisnya akan ditandai Dengan format yang telah kita berikan sebelumnya Pada format cell Di conditional formatting Bagaimana sobat? Bila ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar Dan kita akan berjumpa lagi pada tutorial berikutnya Hanya di Heliety Channel Selamat mencoba dan semoga membatu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!